Rekomendasi Hero buat pemula di Honor of King Sebelum lanjut, Mimin bawa momen pemenang komentar menarik dari komen sebelumnya nih Selamat buat kamu, dapet hadiah voucher diskon dajian di Visi Gamers Langsung DM-in ya Di semua permainan, pasti ada si pemula yang bikin kesal se-team Karena, enggak match-match mulu bikin se-team nunggu Dalam Honor of King, kalian bisa belajar Hero-Hero pemula ini Karena gampang banget cuy Selain pemula, banyak juga Hero yang cocok buat dipakai pelajar pengalaman Kalau DM-in, si Pani gitu cuy Sekalian dapet yang kocak, Hero-nya juga enggak ada sakit-sakitnya gitu Tapi, siapa Hero yang lekat sama pemula dan gamer pengalaman ya? Hmm, menarik nih Kembaran si PDR ini bisa jadi masalah besar cuy Perannya sebagai tank atau warrior bikin Biron jadi masalah besar Karena dia punya CC skill yang jago Hero begini yang penting kuat Makanya cocok buat pemula cuy Ternyata aku memang mendominasi early player Karena mekaniknya mudah cuy Terus, skill-nya juga sakit banget gitu Jadi Hero Sidon ini punya banyak kesakitan yang bikin dia OP parah Ngarik banget cuy Kalau yang cocok buat player jago Ada nih Hero namanya si Main, Alain, UQ, sama Carlote Apa alasannya? Nih, Mimin kasih tau Hero Main punya mekanik level tinggi Dia suka lompat kesana kesini Biasanya Hero dengan gerakan kayak gini Jelas susah banget buat dikontrolnya Kalau misalnya dipegang sama orang yang tepat sih Wah, ketar-ketir kalian cuy Terus ada Hero Alain Bukan Hero yang tebal Darahnya tipis Justru itu dia bikin gesit banget Serangannya mematikan Terus bisa gerak cepat kelesin diri dari geng Faing Jelas Hero modelan kayak gini Susah banget buat pemula cuy Terus ada Ukyo Tachibana Adalah Hero Assassin Yang bisa dijadiin jungler Baik lagi Nggak ada Hero Assassin yang gampang dimainin cuy Kalian perlupahan perannya Nggak boleh main sembarangan Jelas Bukan Hero buat pemula Yang terakhir ada Carlote Alias Lancelot tapi cewek Punya skill dan bentuk serangan yang agak mirip cuy Pasifnya berguna banget Tapi ya itu Momen dia itu sesat dikontrol Selain itu Kalian juga kedupahan timming Biar serangan dia jadi sakit banget Nah Di semua momba Mau ML atau HOK Pasti ada Hero yang cocok buat pemula Ada juga Hero yang lebih menantang So Lebih baik pake yang mana nih Jelas Menyesuaikan sama karakter main aja cuy Jangan fomo terus So-soan coba main susah Kalo main aja masih baru Hero mana nih yang jadi gacoanmu Biar main makin semangat Mending kasih komentar di bawah Semenarik mungkin Kenapa kalian harus Recharge DM di Visi Gamer Komentar yang menarik Maka dapet hadiah dari Mimin Jadi langsung gas aja cuy Semenarik mungkin